Siap? Kita akan mulai saja. Mari kita sambut bersama-sama Kang Rian. Kepada beliau, dipersilakan. Monggo, Kang. Oke, terima kasih. Mas Maim, suara saya kedengeran ya. Jelas ya? Oke, jelas, jelas, jelas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian, berjumpa kelembali dengan acara HRM Talk. Dan ini menjadi tema lanjutan kita dari kelas kita di hari Jumat sebelumnya. Kita sudah menyelenggarakan kelas dengan tema pentingnya peninggungan dan organisasi. Dan kemarin kita juga sudah banyak juga membahas tentang apa itu manajemen, apa itu kepemimpinan, dan bagaimana urgensi kepemimpinan dalam organisasi. Dan juga termasuk kita membahas juga tentang seberapa penting leadership kepemimpinan itu ada dalam organisasi kita. Ini menjadi sesuatu yang penting kita bahas. Kenapa begitu? Karena ternyata kalau kita bicara kepemimpinan, itu sangat besar sekali. Ini mungkin saya minta bantuan juga ke Mas Fahim. Dan mungkin yang baru bergabung, kayaknya nanti agak sedikit berganggu. Baik Bapak-Ibu, kemarin kita juga sudah membahas beberapa hal yang saya kira mungkin Bapak-Ibu sekalian masih ingat. Dan nanti kalau misalnya katakanlah tidak sempat untuk menyimak agenda kemarin, insya Allah hari ini sudah rilis juga untuk rekaman yang kemarin. Jadi kami sempat terhambat untuk share tentang recording sesi sebelumnya. Karena kita tidak menemukan banyaknya dan baru dikirim beberapa saat sebelum acara ini. Jadi mungkin bisa jadi karena ada yang keliru dengan Zoom ini. Nah Bapak-Ibu sekalian, sedikit saya mengulas apa yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya. Kita sudah sama-sama paham bahwa ketika kita mengelola sebuah organisasi, sebuah organisasi itu cirinya ada empat. Pertama adalah organisasi itu menunjukkan sebuah profit yang sebagai pertanda bahwa perusahaan tersebut memiliki value bagi customer-nya. Kemudian yang kedua, Bapak-Ibu, kita juga bersama sebuah organisasi yang kuat itu memiliki standar, standar kerja. Ada norm, ada angka-angka, ada ukuran-ukuran yang membuat bisnis itu bisa diduplikasikan. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga, sebuah bisnis itu punya sistem. Sistem yang membuat bisnis itu menjadi bisa autopilot. Dan yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, kita juga membahas bahwa sebuah bisnis itu harus ada yang namanya leadership atau ada kepemimpinan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, di sesi hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang bagaimana peran pemimpin sebagai agen perubahan atau agent of change. Ini juga sesuatu yang penting untuk kita bahas pada malam hari ini. Baik, Bapak-Ibu, kita akan mulai. Bapak-Ibu. Bapak-Ibu. Ini saya menggunakan tiga device ya, biar mudah. Baik. Ya, saya mungkin sebentar. Oh, yang ini. Ya, jadi kemarin kita membahas beberapa hal, Bapak-Ibu. Ya, jadi, dan kemudian kita juga membahas ada tiga kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ya. Kemarin kita bahas ini, ini saya coba kurangi terlebih dahulu. kompetensi yang pertama adalah kompetensi perilaku, tentang bagaimana dia bisa, kalau kita bicara kompetensi perilaku, berarti bisa memposisikan kapan dia jadi seorang individu, dan kapan dia menjadi seorang pemimpin. ya, jadi ini penting. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara kompetensi peran, ada empat aspek peran manajerial yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah bagaimana kemampuan dia mengelola diri dia, mengelola emosi, mengelola pikiran, termasuk mengelola masalah pribadinya, supaya dia tidak mengganggu aktivitas dia sebagai seorang pemimpin. Nah, kemudian yang kedua, kemampuan mengelola tim. Ini juga penting, karena seorang pemimpin itu tidak mungkin kalau tidak punya tim. Jadi, salah satu kompetensi dari sisi peran adalah bagaimana dia bisa memerankan pemimpin dalam sebuah tim. Kemudian juga penting untuk mengelola tugas. Setiap pemimpin pasti ada tugas, dan tugas ini juga harus mampu diselesaikan dengan baik. Apa yang menjadi goal perusahaan bagi dirinya. Yang keempat, mengelola sumber daya. Mengelola sumber daya itu, atau semua input. Kemarin kita juga bahas bahwa salah satu tugas dari manajemen itu adalah bagaimana memastikan input yang dipakai dalam sebuah bisnis proses yang dia pimpin itu harus digunakan se-efisien mungkin. Sumber daya waktu, sumber daya uang, sumber daya termasuk peralatan-peralatan, perlengkapan-perlengkapan, termasuk SDM-nya. Yang tidak lupa juga adalah mengelola sistem. Mengelola sistem itu, bicara tentang bagaimana caranya supaya bisnis proses yang dijalankan itu berjalan dengan baik. Dan terakhir tentu saja adalah mengelola informasi. Bagaimana dia bisa punya kemampuan untuk menggali informasi dari atasan, tentang keinginan-keinginan strategis perusahaan, dan kemudian bisa menginformasikan kepada seluruh tim di bawahnya. Sebaliknya, dia juga harus punya kemampuan bagaimana menerima atau grabbing informasi data dari timnya untuk disampaikan kepada manajemen. Nah, ini juga punya, ada enam aspek kompetensi peran yang harus dia kuasai. Nah, kemudian dari sisi fungsional, juga harus ada kompetensinya. Jadi, seorang pemimpin tentu saja dia ditempatkan di fungsi-fungsi organisasi yang berbeda. Ada yang mungkin pegang finance, ada yang pegang marketing atau sales, ada yang mengelola human resources, produk, produksi, kemudian, dan lain sebagainya. Nah, ini juga perlu ada kompetensi-kompetensi atau memahami hal-hal yang sifatnya fungsional. Meskipun, sebetulnya, keberadaan pemimpin tersebut tidak menjalankan pekerjaan-pekerjaan secara teknis, tetapi, bukan berarti kemudian dia tidak menguasai hal-hal teknis itu. Bukan berarti dia tidak menguasai hal-hal teknis itu. Nah, ini kita sebut sebagai kompetensi fungsional. Jadi, ada kompetensi fungsional, ada kompetensi peran, dan kompetensi perilaku. Di situlah kemudian, Bapak-Ibu, menuntut seorang pemimpin itu punya kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir ini mungkin menjadi senjata paling utama dari seorang manajer. Kenapa begitu? Karena seorang manajer kan bekerja dengan otak. Dengan otak, tidak dengan fisik. Kalau fisik kan dilakukan oleh tim pelaksana. Kalau pun kita membantu secara fisik, itu sifatnya membantu. Kita bekerja melalui orang lain, para manajer. Maka, kemampuan berpikir ini menjadi penting. Dan bicara kemampuan berpikir, tentu saja kan ada levelnya. Kemarin kita sudah bahas. Untuk apa? Untuk memecahkan masalah, untuk mengambil keputusan, termasuk untuk membuat perencanaan. Jadi, kalau kita lihat sebetulnya, manajer ini hadir untuk menyelesaikan tiga hal ini. Bagaimana dia bisa membuat sebuah perencanaan, menetapkan apa yang menjadi goal-goal perusahaan, kemudian dia turunkan menjadi goal divisi, dan kemudian dia juga membuat sebuah keputusan supaya goal tersebut tercapai apa yang mesti dilakukan. Dan tentu saja ketika di situ seorang pemiminto melakukan sebuah eksekusi, pasti akan ketemu dengan kendala. Bahkan di situlah kemudian dia harus punya kemampuan memecahkan masalah. Jadi, dan tiga-tiganya tentu saja membutuhkan kemampuan berpikir. Nah, kalau kita bicara kemampuan berpikir, apa tingkat kemampuan berpikir itu? Ini kan mungkin pernah Bapak-Ibu sekalian mendengar. Jadi, kalau kita bicara kemampuan berpikir, manusia itu kan ada empat tingkat, paling tidak. Pertama adalah keterampilan dasar. Keterampilan dasar itu kemampuan, dia memahami sebuah prosedur, memahami sebuah instruksi, memahami sebuah tahapan-tahapan kerja, itu keterampilan dasar. Kemudian yang kedua, yang namanya recall thinking. Tidak hanya paham, tetapi dia hafal bahkan bisa mengeksekusikan. Jadi, SOP itu bisa dilakukan, bisa dilaksanakan. Kalau ada instruksi kerja, dia bisa paham, itu basic thinking. Tapi ketika dia bisa melakukan instruksi kerja itu, maka itu kemudian dia bisa masuknya ke dalam recall thinking. Jadi, nanti diimplementasikan kepada kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu berdasarkan kepada instruksi kerja tertentu. Itu namanya recall thinking. Nah, mungkin bagi seorang operator, Bapak-Ibu, dua tingkat ini sudah cukup. Basic thinking dengan recall thinking ini sudah cukup. Tetapi, bagi seorang pemimpin, itu tidak cukup, Bapak-Ibu. Kenapa begitu? Tadi kita sudah sama-sama bahas, bahwa seorang pemimpin itu tidak hanya menghapal dan melakukan, tetapi bagaimana memastikan setiap orang itu yang dia pimpin, dia on the track, mengikuti rules of the game dalam sebuah perusahaan. Maka di situ, dia tidak hanya atau tidak boleh berhenti di level yang kedua saja. Dia harus masuk ke level yang ketiga setidaknya. Yang kita sebut dengan istilahnya critical thinking. Atau berpikir kritis. Nah, berpikir kritis ini apa? Berpikir kritis ini adalah kemampuan di mana dia bisa membandingkan antara satu situasi dengan situasi yang diharapkan. Punya kemampuan membandingkan ini. Dia tahu mana yang salah, mana proses yang perlu diperbaiki, mana proses yang sebetulnya perlu ada improvement. Itu namanya critical thinking. Dia bisa melihat sesuatu dari sisi yang lain. Misalnya termasuk di dalamnya misalkan ada sesuatu yang dianggap mungkin kayaknya tidak pas. Itu namanya critical thinking. Mungkin di level supervisor itu sudah cukup. Karena seorang supervisor itu kan sebenarnya bagaimana memastikan timnya itu bekerja on the track. Dan tracknya sudah ada. Tetapi ketika levelnya naik sedikit, katalah manager atau di atas supervisor, maka creative thinking ini penting. Creative thinking ini apa? Creative thinking ini adalah kemampuan menggunakan critical thinking-nya itu kemudian diolah sehingga menghasilkan sesuatu improvement, perubahan, change. Nah inilah yang kemudian menjadi tema kita hari ini manager sebagai agent of change atau manager sebagai agen perubahan. Artinya apa? Keberadaan dari seorang manager ini, Bapak-Ibu, tidak hanya bicara tentang sifatnya itu operasional. Lebih dari itu seorang manajemen itu harus punya kemampuan critical thinking, berpikir kritis. Dan creative thinking, memecahkan masalah, mencari solusi, melakukan perubahan, perbaikan, dan lain sebagainya. Nah, dan ini bukan hanya dimiliki oleh mereka yang kuliah di jurusan manajemen, Bapak-Ibu. Jadi siapapun yang duduk dalam posisi manajemen, ya harus punya kemampuan manajemen ini. Nah, persoalannya mungkin berapa persen di antara kita atau di tim di dalam organisasi kita, yang mereka itu sebagai supervisor, tetapi masih menjalankan kegiatan operating. Berapa banyak di antara orang-orang dalam organisasi kita yang dia gelarnya manager, tetapi dia tidak punya kemampuan manajeria. Padahal ini sesuatu yang penting. Nah, kemampuan manajemen ini kan tentang teori-teori manajemen ke dalam praktek pekerjaan. Jadi sebetulnya ilmu manajemen itu sama dengan ilmu kedokteran. Semuanya itu tidak didapat dengan cara laduni. Langsung dapat ilham, inspirasi, kemudian tidak bisa begitu, Bapak-Ibu. Kalau pun untuk ada, ya prosesnya itu panjang. Dia misalkan street smart belajar dari pengalaman, kemudian dia punya kebijakan, kebijaksanaan dari pengalaman tersebut, kemudian dijadikan sebagai cara dia mengelola. Tetapi prosesnya panjang. Tetapi berbeda ketika kita belajar tentang ilmu manajemen, ilmu tentang membangun, membuat perencanaan, ilmu tentang bagaimana berbagi peran, ilmu bagaimana tentang mengeksekusikan rencana-rencana kerja, bagaimana melakukan fungsi pengawasan, sekaligus melakukan evaluasi. Dan ini sebetulnya bukan hanya sebatas pengetahuan. Artinya ini butuh keterampilan. Dan seringkali para manajer itu bilang, saya sudah tahu lah. Berapa banyak orang berhenti setelah merasa tahu. Nah ini juga perlu kita lakukan. Nah kalau kita lihat, sebetulnya kan kita sudah sama-sama paham dalam proses manajemen itu kan ada planning, ada perencanaan, membuat organizing, atau membuat sebuah pengaturan. Mengatur ini termasuk di dalamnya adalah bagaimana membangun sistem dan standar. Kemudian actuating, bagaimana melaksanakan dan mengarahkan, memastikan semua orang itu bekerja sesuai dengan standar dan sistem yang kita buat. Tadi sudah saya bahas ada standar dan sistem yang membuat bisnis itu autopilot dan bisa diduplikasi. Melakukan fungsi controlling, melakukan pengawasan, sampai kepada evaluasi, dan kemudian nanti dibuat perencanaan ter. Nah ini proses manajemen ini sifatnya adalah sikrik ya, Bapak-Ibu. Tidak berhenti, dan akan terus mengalir. Nah ini semuanya butuh yang namanya tools ilmu manajemen, tapi memang di sini tidak mungkin kita itu membahas tools manajemen secara mendetail ya. Paling tidak mungkin supaya nanti Bapak-Ibu sekalian punya awareness, punya kesadaran bahwa pemimpin itu tidak hanya sebatas tidak sebatas ada orangnya. Saya lupa ya di pertemuan kemarin itu kita sempat bahas nggak, kalau kita merujuk kepada referensi yang dikemukakan oleh John C. Maxwell. Seorang leaders itu kan ada lima level. level pertamanya kita sebut dengan istilah pemimpin yang dia itu permisi, sorry, posisi. Level pertamanya adalah pemimpin posisi. Pemimpin posisi ini apa? Pemimpin yang memang dia diberikan kewenangan, diberikan surat keputusan bahwa dia sah secara organisasi sebagai seorang pemimpin, tetapi hanya berhenti di situ. Ada level berikutnya, namanya adalah pemimpin yang permisi. Tadi posisi, kemudian permisi. Kalau permisi ini lebih baik. Kenapa? Karena di level permisi ini tidak hanya pemimpin yang memberikan kewenangan, tetapi timnya juga memberikan kewenangan bagi dirinya, atau permisi diizinkan untuk memimpin mereka. Banyak di antara para pemimpin itu diakui kepemimpinannya oleh atasannya dia, tetapi tidak disukai oleh bawahannya. Nah, ini adalah level satu, Bapak Ibu. Level dua itu adalah secara organisasi resmi, tetapi timnya juga mengizinkan. Dia suka dipimpin oleh orang tersebut. Ini level dua. Tetapi baru level dua. Kata John C. Maxwell, ada lima level. Level ketiganya adalah produksi. Jadi selain dia diberikan izin oleh timnya, dia juga menunjukkan produktivitas. Menunjukkan kinerja. Tetapi ini baru level produksi. Artinya dia memimpin itu kinerjanya paling baik dibandingkan dengan teman-temannya. Atau dibandingkan dengan bawahannya. Ini kita sebut sebagai, di dalam buku John C. Maxwell, dengan istilah produksi. Harusnya naik ke level berikutnya. Kita sebut dengan reproduksi. Level reproduksi itu apa? Level reproduksi adalah ketika dia itu bisa membuat anggota timnya melakukan hal yang produktif sama seperti dirinya. Ini level empat, Bapak Ibu. Sekalian. Kemudian yang kelima adalah, kata John C. Maxwell adalah level visi. Di mana dia itu bisa mengarahkan orang mencapai goal-goal perusahaan. Ini menarik. Karena banyak sekali para manajer itu kalau ditanya, apa goal Anda? Ya ngikutin aja lah. Ngalir aja. Ini problem. Dan ini mudah-mudahan enggak kita. Dengan kita ikut kelas R&T. Ini kemudian nanti kita bisa pelan-pelan mungkin mulai mengupdate diri kita. Maka apa yang harus dilakukan oleh manajer itu? Nah itulah. Bagaimana dia itu bisa menjadi agen perubahan bagi perusahaan. Tidak hanya dia itu kemudian posisi, dia juga tidak hanya sebatas apa namanya, permisi, tidak hanya sebatas produksi. Tetapi lebih dari itu, pemimpin tersebut juga bisa reproduksi, bahkan reproduksi. Ini tidak buruk ya. Reproduksi bahkan mungkin dia punya visi. Membawa perubahan. Makanya tema kita adalah bagaimana manajer adalah agen perubahan bagi perusahaan. Oke. Baik Bapak-Ibu, mungkin Bapak-Ibu sekalian sangat kenal dengan aktor yang satu ini ya. Mungkin tahu lah ya, namanya Tom Lewis. Usia dia 60 tahun, Bapak-Ibu. Terakhir beliau baru saja membintangnya sebuah film, bukan mention impossible ya, tetapi Top Gun. Nah ini filmnya, sebenarnya film yang terbaru dari dia. Apa namanya? Sequel Top Gun. Nah di situ dia lihat bagaimana dia menyelesaikan sebuah misi. Menyelesaikan sebuah misi untuk bisa menghancurkan situs pertahanan musuh dengan menggunakan pesawat. Ada satu hal yang menarik, statement yang menarik dari beliau itu di dalam film tersebut, dia bilang bukan pesawatnya. Dia di akhir-akhir film itu kan dikejar oleh pesawat musuh yang lebih canggih. Sementara dia pakai F-16 yang itu sudah jadul banget. Sekarang udah airnya F-35, dia masih pakai F-16. Nah kemudian dia bilang, bukan tentang pesawatnya, tetapi tentang siapa pilotnya. Ini menarik, Pak Bimu. Jadi seringkali sebetulnya organisasi itu rusak atau berhasilnya. Itu bukan karena sistemnya, bukan karena standarnya yang tidak bagus, tetapi karena pemimpinnya. Nah makanya manajer ini harusnya bisa membawa perubahan bagi perusahaan. Nah ini yang menarik, Pak Bimu. Lantas perubahan seperti apa yang diperlukan atau yang harus dilakukan oleh seorang manajer ini? Jadi kalau kita bicara perubahan, dalam organisasi itu, tidak selalu perubahan itu perubahan yang dramatis. Kalau kita lihat, perubahan itu kan ada dua. Ada yang namanya perubahan itu sendiri, ada yang namanya kaizen. Bapak-Ibu sekalian saya yakin pernah mendengar istilah kaizen. Apa itu change dan apa itu kaizen? Kalau bicara change itu merubah kinerja. Dari yang dulunya tidak produktif jadi produktif. Dari yang dulunya tidak efisien menjadi efisien. Kalau kemarin kita bahas input, proses output, maka perbaikan kinerja ini adalah bagaimana menggunakan input kepada sebuah proses sehingga lebih efisien, dan bagaimana menciptakan output dari sebuah proses yang tersebut sebagai efektif. Ini adalah perubahan pertama. Baru kemudian setelah itu masuk ke kaizen yang tersebut dengan perbaikan terus-menerus. Seringkali kita itu lupa bahwa sebetulnya perubahan itu ada dua tipe. Perubahan yang memang dramatis, dan ini memang perubahan perbaikan kita. Tapi ada juga perbaikan yang terus-menerus. Jadi kalau perbaikan kinerja dilakukan kapan? Dilakukan bila terdapat masalah kinerja. Tadi misalnya, apapun itu. Katakanlah misalkan kos yang terlalu tinggi, atau misalkan waste yang terlalu besar, atau misalkan marketing yang tidak efektif, kemudian produksi yang kemudian banyak gagal. Itu kan masalah semua. Jadi salah satu kemampuan dari seorang manajer adalah bagaimana dia bisa menemukan masalah-masalah tersebut, dan melakukan perbaikan di situ. Nah, tapi apakah kemudian jika masalah itu kemudian sudah selesai, misalnya standarnya sudah ada, sistemnya sudah ada, lantas kemudian selesai, no, masih ada proses berikutnya. Ya, ini perbaikan terus-menerus. Ya, ini yang kaisin tadi. Justru ini dilakukan bila kinerja tidak ada masalah, Bapak-Ibu. Makanya seorang manajer itu tidak akan berhenti untuk bekerja. Jadi bukan berarti kemudian kalau sistem sudah bagus, selesai dengan kegajiannya saya. Justru ketika sistem itu sudah bagus, maka tugas dia adalah ada nggak yang lemah dari sistem itu atau ada nggak yang perlu diperbaiki. Ini yang kita sebut sebagai agent of change, Bapak-Ibu. Jadi dengan kata lain, perbaikan kinerja ini merubah dari yang buruk menjadi baik, Bapak-Ibu. Sementara perbaikan terus-menerus ini membuat yang baik itu menjadi hebat. Nah, ini prinsipnya, Bapak-Ibu. Jadi, jangan ketukar. Nah, seringkali kita sudah ngomongin kaizen-kaizen-kaizen dalam organisasi. Padahal sebetulnya masalah dalam organisasi itu masih berat. Masih ada masalah. Nah, selama kita dalam organisasi kita masih ada masalah. Maka, jangan ngomongin kaizen-kaizen dulu. Bicaranya adalah perbaikan kinerja. Dan perbaikan kinerja ini adalah tugas para manajer. Agent of change yang pertama sebagai seorang manajer adalah memperbaiki yang salah. Yang tidak ada sistem, jadi ada sistem. Yang ada standar, jadi ada standar. Yang dulu kinerja buruk, jadi bagus. Yang dulunya boros, jadi emang. Yang dulu prosesnya terlalu panjang, bertele-tele, jadi lebih ringkas. Yang kemarin kita bahas BMWM itu. Biaya waktu, waktu, metodenya itu biar lebih bagus. Nah, kalau BMWM-nya sudah bagus, maka tugas berikutnya adalah bagaimana caranya BMWM itu semakin bagus. Ini yang kita sebut sebagai perbaikan terus menerus. Dari baik menuju hebat. Nah, fasenya, tentu saja, kalau change ini dramatis. Dan tidak boleh berlama-lama, sebentar. nah, ketika kita bicara terkait perbaikan terus-menerus, kaizen itu tidak dramatis, tetapi bertahap dan terus-menerus. Saya pernah membaca dalam sebuah artikel tentang dulu Honda, perusahaan motor di Jepang, untuk menghasilkan satu motor itu butuh waktu dua minggu. kemudian diperpendek menjadi dua hari. Kemudian diperpendek lagi menjadi dua jam. Bahkan sekarang itu katanya lima menit itu bisa menghasilkan satu motor. Jadi, setiap dua menit itu dihasilkan satu motor. Nah, itu namanya perbaikan kinerja setelah sistemnya terbangun, kemudian melakukan kaizen dan sampai sekarang terus-menerus. Makanya kalau kita mendengar istilah Toyota Ways, isinya adalah tentang kaizen itu. Bagaimana caranya melakukan semua kemajuan bertahap terus-menerus. Dan ini menjadi tugas juga dari para manajer. Jadi, kalau dilihat dari grafis, perbaikan kinerja itu kapan? Ketika kondisi kinerja menurun, perbaiki lagi. Menurun, perbaiki lagi. Menurun, perbaiki lagi. Tapi ketika perbaikan terus-menerus, jangan sampai kemudian turun. Terus ada perbaikan. prestasinya itu meningkat terus-menerus. Oke. Kemudian, saya lanjutkan, Bapak-Ibu. Kalau kita bicara perbaikan kinerja, ini ringkesan saja. Nanti mungkin bisa kita diskusi, Mas Fahim. Kalau kita bicara perbaikan kinerja, biasanya, karena di situ kita berangkat dari masalah. Berarti mau tidak mau, ada lima tahap ini setidaknya yang harus dilakukan. Pertama adalah, harus punya kemampuan untuk mengidentifikasi masalah. Harus punya, bisa membedakan antara mana gejala dari sebuah masalah, dan mana masalah itu sendiri. Itu, ini kemampuan penting. Karena kalau gagal mengidentifikasi masalah, kalau istilah dalam pendoktorat itu mendio, mendosa penyakit, maka nanti membatinnya juga salah. Ini pertama. Yang kedua, Bapak-Ibu, adalah tentang, kalau kita sudah benar-benar menemukan masalah itu, maka selesaikan masalahnya. Menyelesaikan masalahnya itu kan banyak toolsnya. Ada FiveWise, kemudian ada apa namanya, misalnya, Fishbone, kemudian ada Lighting Decision Jam. Tools-tools semacam ini sebetulnya kita banyak membahas di kelas lab, Bapak-Ibu. tapi intinya adalah kita punya tools, tapi kalau nggak punya kemampuan mengidentifikasi juga bisa keliru. Jadi yang tahapan yang kedua adalah selesaikan masalah. Kalau sudah selesai masalahnya, supaya masalah itu tidak berulang, supaya nanti kita tidak kembali lagi ke masalah yang serupa, maka dibuat standar. Dibuat standar. Jadi misalnya kita ingin membuat sesuatu, wah kok boros banget untuk menghasilkan sesuatu, HPP-nya misalnya katakanlah 60% dari yang dijual. Maka di situ kita cari ini apa penyebabnya kok 60% produknya. Nanti ketahuan apakah bahan bakunya yang terlalu tinggi, suppliernya yang bermasalah, dan lain sebagainya. Kemudian diselesaikan, sehingga misalkan katakanlah jadi lebih rendah lagi, katakanlah jadi 30% kalau HPP penjualan produk makanan. maka 30% ini harus dijadikan sebagai patokan. Itu yang disebut sebagai standar. Biasanya dalam standar itu kita menemukan standar apa? Standar waktu, standar proses, standar SDM, standar hasil, itu semuanya berbasis angka. Kemudian setelah standar supaya siapapun yang melakukan hasilnya sesuai dengan standar itu dibuatlah bisnis proses. Atau kita sebut dengan sistem. Ada SOP-nya dan lain sebagainya. Kita biasanya bikin SOP dulu sebelum kita buatin standar. Ini keliru. Jadi SOP itu kita buat belakangan kalau kita sudah ketemu dengan standar yang racikan, yang pas. Baru kita SOP-kan. Dan terakhir, jangan lupa supaya kinerja ini tidak hanya kita yang jago sendiri, maka ditingkatkan kompetensi SDM-nya. Ini yang kita sebut sebagai reproduktif. Artinya level kepinggaan kepemimpinan kita. Ini kita bicara perbaikan kinerja. jadi ini kurang lebih lima langkah ketika kita melakukan agent of chance dalam konteks perbaikan kinerja. Ketika kalau sudah tidak ada lagi perbaikan kinerja, maka kita bergeser ke perbaikan terus-menerus. Ini kerangka berfikirnya bukan dari menyelesaikan masalah, berarti kan kita sudah tidak ada masalah. cuma kita iseng saja. disinilah sebetulnya kita butuh kalau tadi bicara perbaikan kinerja, itu butuh kemampuan tadi di level berfikir level 3, critical sama creative thinking. Sama dengan ini pun. Kerangka berfikirnya bukan dari penyelesaian persoalan. Kalau tadi kan masalahnya itu ada gap antara situasi seharusnya dengan situasi sesungguhnya. Kalau disini, ini sudah bagus, tanar sudah ada, sistem sudah oke, normnya sudah tercapai, angka-angka yang dijadikan sebagai patokan keberhasilan itu sudah ada, proses SOP-nya sudah benar. Kita tidak berpuas diri, disitulah kira-kira kita kemudian dari saat ini apa yang perlu kita perbaharui, apakah bisakah kita mulai berkonversi dari manual ke digital, dari yang tidak menggunakan teknologi ke teknologi. Ini apa yang baru yang bisa diterapkan dalam organisasi kita. Kemudian yang kedua, apa nih yang akan muncul, yang akan datang? Misalnya, oh iya sekarang kita sudah masuk ke gerbang Five Point O Society di mana teknologi itu mulai diterapkan sampai ke kamar mandi misalnya kayak gitu. Nah ini apa yang akan datang dan kemudian apa yang perlu kita lakukan? Kan begitu ya. Kemudian apa ini yang lebih baik? Ada nggak kira-kira waktu yang lebih pendek? Ada nggak proses yang lebih simple? Ada nggak bahan baku yang lebih murah? Ini namanya perbaikan terus-menerus. Jadi terakhir, Bapak-Ibu, manajer itu bukan administrator. Jadi harus mampu membuat semua yang telah dipetakkan atau goal menjadi kenyataan. Tugas seorang manajer menyingkirkan semua hambatan dan yang menghalangi tujuan perusahaan. Kita, Anda, diangkat menjadi manajer atau bahkan tim kita diangkat menjadi manajer itu untuk meningkatkan kinerja. Jadi untuk menyelesaikan masalah. Bukan bagian dari masalah itu. Jadi jangan sampai kemudian mengangkat manajer kok malah justru malah jadi tambah masalah. Ini kan berarti sesuatu yang berada dengan manajer di organisasi kita. Ada sesuatu yang salah dengan cara kita memimpin dan menghayat para manajer ini. Jadi untuk manajer hebat, mau nggak mau jadi pembelajar. Nggak boleh berhenti. Ilmunya berubah terus. Kadang-kadang kita sudah jadi manajer itu merasa kita sudah ada di puncak. Selesai. Justru itu baru permulaan. Jadilah pembelajar terbaik, punya mentor, dan kemudian ikut pelatihan tentu saja. dan berlatih habis itu. Karena pelatihan tidak membuat kita terlatih. Terlatih itu karena kita melakukan sesuatu apa yang kita dapatkan di dalam semua pelatihan. Baik, Mas Lahim, saya kira itu untuk sebagai pemantik saja untuk diskusi ini. Saya harap mungkin ada diskusi yang bisa membuat malam ini lebih silahkan, Mas Lahim. Oke, tentunya temanya tadi sangat menarik sekali dan mungkin tadi sebagai pemantik atau sebagai awalan dari Kang Rian untuk pembahasan pada malam hari ini mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan dari teman-teman semuanya. Monggo, dipersilakan. Silahkan. Kadang-kadang ada hal yang mau ditanyakan. silahkan. Silahkan. Ini kayaknya ada tapi suaranya ini bukan? Apa ke ini? Boleh via chat nggak apa-apa. Oh, via chat. Silahkan. Yang mau via chat untuk berdiskusi untuk menjadi tahan diskusi untuk malam kita malam hari ini. Silahkan. Halo Pak, selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan Pak, nama saya Yogi, Pak. Dengan Pak siapa, Pak? Saya Yogi. Yogi. Saya asal Kalimantan dan saya selaku HR juga, Pak. Di industri saya. Nah, saya ingin bertanya, Pak. Saya ingin bertanya. Industri saya yang pegang itu industri retail. Oke. selaku perjalanan saya sebagai HR kan banyak sekali, Pak. Upaya atau perubahan-perubahan yang mana yang saya lihat ada yang baik, ada yang buruk. Nah, untuk menanggapi perubahan yang mana itu, bisa saya bilang itu perubahan buruk, itu kan menurut saya itu relatif, Pak. Menurut Bapak sendiri, apakah perubahan buruk tersebut perlu ditanggapi secara serius atau kita evaluasi kembali, sebenarnya itu tidak buruk. Cuman, hanya beberapa orang tidak memahami saja. Itu perubahannya sebenarnya menuju kemajuan yang lebih baik. Terima kasih, Pak. Oke. Gimana, Mas Fahim? Langsung ya. Oke, langsung aja. Silahkan. Ini dari Pak Yogi Kalimantan ya, salam kenalin. Jadi, perubahan itu bukan sesuatu yang pasti atau orang itu tidak ada sesuatu yang ada dalam perubahan. Jadi, tidak mungkin tidak ada perubahan. Pasti akan ada perubahan. Pak Yogi ini yang satu hal yang baik. Nah, memang perubahan itu ada dua kemungkinan atau bahkan mungkin ada perubahan kalau itu tidak ada perubahan yang baik. Kalau yang kita harapkan kan sebenarnya kan harusnya, tetapi harusnya baik di sana. Ada lagi yang namanya konflik itu apakah baik atau tidak. Konflik adalah bagian dari masalah yang harus kita hadapi. Tetapi ada juga di situ konflik yang disengaja. Konflik yang disengaja itu apa? Misalnya, katakanlah ketika seseorang itu kita develop untuk meningkatkan atau untuk kepemimpinannya mereka, maka sebetulnya ini adalah konflik yang disengaja. Konflik yang disengaja itu kan berarti kan di situ ada parameter, ada ukuran-ukuran yang disengaja untuk dibuat semua. Maka ini baik, bagus. Dan apalagi kalau mereka tahu bahwa ini adalah konflik yang disengaja untuk membuat sebuah kesimpulan akhir yang positif. Yang repot adalah ketika ada masalah yang ini tidak terkendali. Sebetulnya bukan masalah yang tidak terkendali. Semua masalah itu bedanya antara masalah dengan resiko antara resiko dengan ketidakpastian. Jadi masalah itu terbagi kedalam dua hal. Masalah yang kaitannya dengan resiko dan masalah yang ketidakpastian. Contoh resiko itu misalnya sesuatu hal yang bisa kita kontrol. Tapi kalau ketidakpastian adalah sesuatu di luar dari kontrol kita. Misalnya hujan. kemudian kecelakaan lalu lintas, kemacetan. Itu adalah ketidakpastian. Tetapi dua-duanya harus kita selesaikan. Ada yang memang katakanlah ketidakpastian itu tidak bisa kita hadapi tapi kita harus hindari bagaimana caranya supaya kita tidak kejadian hal. Kalau macet kita belok kemana. Tetapi kalau resiko ini adalah sesuatu yang di dalam kendali kita. tetapi ada sebagian orang yang dia tidak paham bagaimana cara mengendalikannya. Ini yang justru masalah. Para manajer ini sebetulnya harus dihadapkan kepada sebuah resiko-resiko. Artinya resiko itu adalah sesuatu yang bisa kita tangani atau bahkan sesuatu yang harusnya bisa kita kita kelola dengan baik bahkan kita persiapkan sebelum resiko itu muncul. Kalau misalnya kata-kata tadi yang kata-kata dengan masalah karyawan bagaimana kalau kita ada masalah karyawan masalah-masalah yang disengaja atau tidak sama. Jadi harus kita punya kemampuan kalau kita bicara HR masalah yang dihadapi apa? Yang masih dihadapi adalah produktivitas. HRD itu kan di-hire. Kenapa ada HRD? Targetnya adalah produktivity. Goal dari HRD adalah performance kinerja. Nah ini ada pertanyaan melalui YouTube sekaligus mungkin saya jawab juga dari Alfa Prima. Apakah penting untuk melakukan evaluasi kinerja atau kepuasan karyawan di akhir tahun? Jadi evaluasi kinerja itu jangan di akhir tahun bahkan kalau perlu. lakukan satu tahun itu dua kali. Di pertengahan tahun dan di akhir tahun. Atau bahkan empat kali per tiga bulan. Supaya apa? Kalau kita lakukan per tiga bulan maka masih ada per tiga bulan berarti kuartal satu. Maka kita punya perbaikan di kuartal dua, kuartal tiga, kuartal empat. Kalau kita evaluasinya cuma satu tahun, maka sebetulnya sudah lewat tahun itu udah jadi ini penting. Jadi itu adalah masalah di HRD. Masalah keuangan gimana caranya biar tidak over budget? Deviasi anggarannya tidak terlalu jauh. Kalau bicara produksi, gimana HPP-nya biar rendah? Kalau marketing bagaimana caranya supaya kita dapat customer yang banyak, loyal? Itu adalah masalah-masalah yang harus kita hadapi. Jadi memang tugas pemimpin itu adalah bukan menghindari masalah, tapi menghadapi masalah. Ketika ada masalah, bahkan ketika tidak ada masalah, cari masalah. Itu tugas pemimpin. Begitu Pak Yogi. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Mas Wahim suaranya agak keluar masuk gini Mas. suaranya aku luar masuk ya? Iya. Oke, sekarang. Ini ada pertanyaan, bagaimana hubungan komunikasi koordinasi yang sebaiknya, yaitu dibangun antara manajer dengan HRD, termasuk pembagian tugasnya seperti apa, agar bisa saling support dan tidak tumpang tindih kewenangannya? Monggo, Kang Rian. Oke. Iya. ini saya coba munculkan dalam slide ya, Bapak Ibu. Jadi, sebetulnya, kalau kita bicara tentang masalah, ini masif sekali, tapi ini sering dilupakan. Jadi, kita ini, Bapak Ibu, ada pembagian tugas itu harus clear, sebetulnya tidak di pembagian tugasnya, tetapi harus clear dulu bisnis prosesnya. Tadi yang tanya Pak Ridwan Santoso ya, jadi, kadang-kadang kita itu ada struktur organisasinya, ada orang-orang, tetapi tidak clear bisnis prosesnya, Pak. Bisnis proses itu apa? kalau saya pakai teori yang namanya value chain, di dalam bisnis itu ada yang namanya kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Ini bukan masalah pendukung. Kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Dua-duanya penting dalam organisasi. Nah, ini harus kita identifikasi dulu, mana kegiatan utama, mana kegiatan pendukung. Contoh, kegiatan restoran itu kegiatan utamanya apa? Kegiatan utamanya adalah marketing, pelayanan. melayani pelanggan dan produksi. Produksinya berarti produksi makanan. Jadi, mendatangkan pelanggan, melayani pelanggan, dan menyajikan makanan. Ini adalah kegiatan utamanya. Kemudian, kegiatan pendukungnya apa? Kegiatan pendukungnya adalah pengelolaan sarana-prasarana, pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan misalnya, atau bahkan mungkin pengadaan, procurement. Nah, kalau kita perhatikan, di situ ada tujuh kegiatan penting dalam organisasi itu. Nah, tujuh itu nanti harus di-split, dibalikan ke dalam beberapa bidang dalam yang kita sebut dengan struktur organisasi. Nah, menariknya, Bapak Ibu, kita tuh punya struktur organisasi, tetapi tidak punya bisnis proses. Jadi, bisnis proses itu nggak ada, ada tetapi tidak di-declare. Struktur organisasinya juga tidak nyamuk. Nah, ini sumber masalah lagi. gitu ya. Nah, jadi, dari situ, Pak Ridwan, bicara koordinasi itu. Kalau kita sudah jelas, oh, berarti ada nanti yang urusi marketing, ada yang urusi pemasaran, ada produksi, ada kegiatan pelayanan. Itu kalau sudah clear, kan itu berarti kan nanti kebagi ke dalam tanggung jawab. Tanggung jawab, baru dari tanggung jawab-tanggung jawab itu menjadi job description. Jadi job description. tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab itu sebetulnya apa output yang ingin dicapai dari adanya posisi jabatan ini. Kalau kita marketing, apa output dari marketing? Output dari marketing adalah bagaimana mendatangkan customer ke dalam restoran kita. Apa output dari pelayanan? Bagaimana customer puas dengan semua layanan kita? Baik itu tempat, kecepatan pelayanan, kemudahan transaksi, dll. Apa output dari tim produksi dapur? Yang menyajikan makanan yang cepat, fresh, enak. Atau disajikan dengan platingnya bagus. Itu adalah output semua. Itu tanggung jawab semua, Pak. Jadi harus clear dulu tanggung jawabnya. Baru setelah itu kita bicara job description. Kalau setiap orang sudah paham dengan bahwa ada bisnis proses, dan dia tahu berarti bisnis proses itu tidak berdiri sendiri. bisnis proses berarti antara proses satu dengan proses yang lain itu saling berhubungan. Di situ jelas batasannya. Batasannya marketing adalah bagaimana menciptakan dari call prospect, calon pelanggan, menjadi orang yang datang ke tempat kita. Itu tugas selesai. Tugas berikutnya adalah orang pelayanan. Bagaimana caranya kita menyambut tamu hingga tamu itu pulang. Nah gitu. Itu harus clear. jelas pembagian perannya. Jadi ini kalau mau lebih detail lagi sebetulnya mungkin nanti Pak Ridulan bisa next ikut kelas kami di HRE Mastery di bulan September di Jenderalia. Itu akan kita detailkan tentang job description ini. Kalau bisnis proses justru malah kita akan clearkan di kelasnya lewat besok 24-25. Jadi bisnis proses ini menjadi salah satu bagian terpenting dalam menyusun apa namanya pembagian perang kepimpinan. Ini ada sedikit Pak. Misalnya contoh ini tugas-tugas BOD. Bisa aja supaya lebih kita punya kesamaan persepsi. Apa sih tugas ini mungkin saya munculkan ini aja biar gampang. Apa sih tugas BOD? Tugas BOD adalah bikin visi, misi, nilai, membuat kebijakan atau polisi, mengawasi direktur utama, memutuskan jumlah anggaran. Ini nanti kalau Bapak-Ibu sekalian mau mungkin nanti bisa kami sharekannya. Sampai mengontrol jalannya perusahaan melalui laporan keuangan yang diberikan oleh direktur. Apa tugas direktur? Membuat smart goal. Bagaimana keinginan-keinginan BOD itu kemudian diturunkan menjadi rencana-rencana strategis. Termasuk budgetingnya. membuat indikator-indikator keberhasilannya. Kalau kita sebut sebagai KPI. Membuat struktur organisasi. Ini biasanya bekerjasama atau dibantu oleh HR. Membuat job desk, standar kompetensi. Apa tugas di bawahnya lagi ada manager. Manager itu menjermahkan strategi ke tingkatan aksi atau teknis. keuangan bagaimana caranya biar irit. Apa prosesnya yang benar. Apa standar yang harus dibangun. Ini kemudian kalau kita bicara bawahnya lagi supervisor. Supervisor itu mengawasi operasi. Kata kuncinya supervisor itu adalah bagaimana memastikan tim kita itu patuh dengan aturan dengan SOP, dengan job desk, dengan instruksi kerja yang dibuat oleh manager. Sampai kepada apa tugas dari para pelaksana. Tugas para pelaksana adalah mengejarkan apa yang menjadi tugas-tugas harian dia. Ini menjadi penting. Jadi dan itu harus clear sejak awal. Begitu, Mas Fahim. Masih di mute, Mas. ini masih ada beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam chat. Ini salah satunya yaitu yang kedua yaitu dari Pak Aswar dari Palembang. Bekerja telah izin Pak bertanya minta pencerahannya menurut Bapak bagaimana baiknya jika kita merasa sudah memiliki kemampuan sebagai manager dan ingin mengambil kesempatan jika ada open register nah for promosi untuk manager tetapi belum ada kesempatan mungkin bisa dibilang tidak dikasih kesempatan oleh atasan kita apakah langkah yang harus kita ambil. terima kasih Pak dari Pak Aswar ini menarik Pak Aswar yang kita merasa punya kompetensi tapi perusahaan tidak memberikan kesempatan ya kita lihat Pak perusahaan itu apakah tidak memberikan kesempatan atau tidak aware dengan kompetensi atau tidak aware dengan apa namanya pengembangan SDM gitu ya itu satu yang kedua apakah kita betul-betul memahami atau tidak nah kalau saya biasanya begini Pak banyak perusahaan itu yang yaitu tidak aware dengan fungsi-fungsi manajerial sehingga antara orang itu kalau Bapak ikut kelasnya kemarin saya sampaikan kenapa sih seorang manajer itu diangkat seorang manajer itu diangkat satu karena dia itu senior Pak punya loyalitas yang kedua dia itu punya kinerja bagus dulunya yang ketiga dia punya kedekatan nah itu yang diangkat begitu itu gak salah tetapi ingat bahwa dengan tiga modal tadi itu tidak serta-merta mereka itu jadi jago jadi manajer tetap harus dikasih skill menjalankan peran dia dengan baik tadi ada fungsional ada kemudian peran membedakan antara individu dengan fungsi dia sebagai seorang pemimpin nah kalau misalkan katalah perusahaan ini kemudian tidak 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 memberikan kesempatan pada sepenuhnya kita mampu kalau saya sorry tuasai sebetulnya kita berada dalam perusahaan yang salah Pak gitu karena ada perusahaan yang sebetulnya membutuhkan kompetensi-kompetensi kepemimpinan gitu nah ini ini menarik Pak jadi kita lihat kalau posisi kita ada dalam posisi puncak kita pahami bahwa sebetulnya manajerial ini jadi sesuatu yang urgent untuk segera kita kelola salah satu alasan kenapa kita bikin layup layup public training ini Bapak Ibu kita sudah melakukan berkali-kali secara in-house tetapi ada perusahaan-perusahaan yang mungkin kalau bikin in-house tim kami cuma lima Pak lidernya tim kami cuma tiga Pak yaudah kalau gitu kita bikin aja kelas sekalian kelas bareng kirim aja semua manajernya kami dan kami biar latih bagaimana cara menjadi seorang nah memang manajer ini ujung-ujungnya balik lagi kepada kepemimpinan puncaknya Pak jadi kalau kepemimpinan puncaknya kemudian tidak tidak cukup aware ya gimana lagi kan kita tidak bisa ini saya mampu loh Pak gak bisa Pak gitu kecuali bersabar atau kemudian mencari tantangan lain Pak begitu mungkin jawabannya tidak bijak tetapi ya itu yang saya lakukan saya ikutnya adalah orang yang challenger jadi misalkan dalam satu situasi saya sudah bisa menyelesaikan dan dalam perusahaan tidak ada gelagat untuk improve tidak ada keinginan untuk membangun perusahaan yang lebih besar lagi ya sudah berarti sementara kita ini masih menganggap punya potensi untuk bisa bertumbuh tetapi perusahaan lebih suka nyaman dengan situasi saat ini ya sudah tapi kan harus pergi dan mencari tantangan gitu gitu Pak Pak Aswar oke cukup jelas ya Pak Aswar oke ini semakin malam ini ternyata masih ada beberapa pertanyaan ini berikutnya pertanyaan dari setelah Pak Aswar ada pertanyaan Pak ya Pak Abdu nah ini tanya Pak Aryan nah tanya Pak Aryan bagaimana sekiranya seorang manajer di suatu perusahaan ingin menyelesaikan suatu masalah yang terjadi dengan membuat sesuatu konflik antara sesama karyawan yang maksudnya hanya ingin melihat loyalitas suatu karyawan apakah ini termasuk peningkatan kinerja terima kasih minta menciptakan konflik antar sesama karyawan monggokang Rian ya kalau saran saya sebetulnya apalagi dibuat konflik itu dibuat konflik yang dia tidak dia tidak dikondisikan ya kemungkinannya kan dua dia bisa menyelesaikan konflik itu atau dia konflik berkepanjangan gak nyaman terus habis itu dia pergi nah loyalitas ini perlu dikita pahami saya seringkali menyatakan bahwa tidak ada satupun orang yang loyal kepada perusahaan manapun termasuk para pemilik bisnis itu Bapak Ibu seseorang itu hanya loyal kepada dirinya sendiri jadi kalau kita ingin membuat perusahaan itu loyal jangan dikasih konflik justru buatlah dia nyaman di perusahaan itu jadi bahkan seorang pemilik bisnis kalau melihat bahwa bisnisnya itu tidak memungkinkan dipertahankan dia akan berhentikan dan ganti bisnis jadi tidak ada yang loyal kepada perusahaan orang itu akan loyal dengan kepentingan apalagi sekarang kalau kita bicara loyalitas itu akan sulit karena dulu ketika ada orang bekerja 40 tahun dalam sebuah perusahaan itu bukan karena dia loyal dengan perusahaan karena memang dia loyal dengan zona nyaman jadi dia ingin nyaman dan dia sudah merasa nyaman disitu ya sudah tapi orang sekarang itu kan tipenya bukan mencari kenyamanan dia mencari kebebasan dia mencari tujuan hidup dan lain sebagainya nah ini jadi perlu diperhatikan lagi ya kecuali manajemen konflik itu misalnya dalam sebuah program development kemarin ini di kelas layup kemarin ketika kami diundang di salah satu perusahaan di Jogja di Solo kita bikin di awal itu dibuat konflik sengaja dengan seluruh peserta dibuat pertarungan dan itu saling menjatuhkan di endingnya kemudian saya sampaikan itu diganggu oleh kami berdua untuk waktu tiga hari dua hari dan itu begitu sangat rapuhnya dengan dua hari dibuat konflik begitu mau saja padahal Anda sudah bertahan selama perusahaan ini sudah berdiri selama 25 tahun ini saya sampaikan begitu baru sadar nah it's okay Pak dengan begitu karena memang ada endingnya di situ gitu Pak jadi perlu betul-betul dipertimbangkan untuk membuat sebuah manajemen konflik semacam itu begitu Mas Fahim oke oke nah ini ada pertanyaan lagi nih Kang ternyata pertanyaan nih padahal waktunya gak cukup pertanyaan berikutnya yaitu dari tanya Pak Pak Budi tanya Pak Arian bagaimana meningkatkan kinerja karyawan ketika tidak menguasai bidang pekerjaannya karena basic pendidikannya memang bukan di bidang tersebut dan telah terlanjur ditempatkan bidang tersebut wah ini menarik nih itu yang ingin menguasai bidang pekerjaan ditingkatkan tapi tidak menguasai bidangnya maka ya simple Pak Budi ya kita sekarang ini kan kalau kita bicara pendidikan itu 87% orang itu keluar dari pendidikannya jadi saya punya pertanian jadi kalau kita bicara HRD sebetulnya saya sudah keluar dari basic pendidikan saya yang dibutuhkan itu sebetulnya dalam sebuah perusahaan tidak hanya pendidikan kalau kita anggap pendidikan penting yes itu silahkan tetapi yang lain adalah kompetensi makanya disitu ada pelapihan jadi kalau ada orang yang kemudian katakanlah dia nggak kompeten satu itu kok nggak kompeten kenapa direkrut apakah sistem rekrutmen kita yang yang keliru sehingga orang yang tidak kompeten di bidang itu kemudian kita paksakan masuk ke dalam pekerjaan tersebut itu yang pertama kalau misalkan dulu nggak ada seni rekrut rekrutan begitu dulu itu pokoknya ada orang yang mau saya hire aja oke masuk ke tahapan berikutnya maka mau tidak mau kita harus melatih melatih mereka untuk menjadi kompeten ingat kompetensi itu dilatih bukan dianugerahkan tapi harus dilatih dan harus ada kesadaran bahwa sebetulnya orang yang kita latih itu mereka harus mau berubah bertumbuh makanya kalau saya bilang seseorang yang kinerjanya lemah itu disebabkan karena tiga faktor tiga tahap pertama dia tidak tahu kalau nggak tahu diapainya dikasih tahu pekerjaanmu itu begini loh targetnya itu begini loh caranya begini loh itu dikasih tahu ada juga orang yang nggak melakukan sesuatu itu karena nggak bisa nah kalau nggak bisa diajarin biar bisa gini loh caranya dibantu supaya dia step by step nya dilakukan sampai hanya dia bisa clear tapi ada juga orang yang sudah dikasih tahu sudah diajari sampai bisa tapi juga nggak mau melakukan ini berarti attitude kalau attitude itu jangan dipertahankan karena mengubah attitude itu sangat-sangat luar biasa sulit dalam buku First Break All Rules punya siapa saya lupa pengarangnya dia bilang mengubah manusia itu sulit memanfaatkan potensinya aja untuk menjadi lebih baik dengan potensinya aja sulit apalagi mengubah orang dia dalam bukunya bilang begitu dan ini berasakan survei kepada 21 juta karyawan di dunia jadi jangan sampai kemudian kita itu merekrut orang yang attitude-nya bermasalah bisa mengubah tapi sulit banget kan sebetulnya kita itu menghadarkan orang untuk menyelesaikan masalah organisasi bukan kemudian menambah orang yang menambah orang masalah terhadap organisasi kita gitu gitu Pak ya jadi perlu dilatih dikasih tahu dilatih kalau dia tidak mau dengan prioritas tertentu ya mungkin dia memang tidak cocok dengan pekerjaan itu tidak bisa dipaksakan gitu Pak Pahar oke perlu ya pentingnya sebuah pelatihan nah ini ternyata masih ada banyak pertanyaan juga ini saya ingin bertanya dalam setiap perubahan akan ada penolakan orang-orang baru orang-orang baru mampu di lingkungan kerja mereka yang kemudiannya sudah berkumpulannya yang ada sudah ada kita ditugaskan seorang manajemen dari manajemen kita untuk merubah yang dari dulunya istilahnya baik mungkin bagus lagi tapi kan di dalamnya itu pasti akan terjadi konflik untuk apa cash seperti ini apa yang kita lakukan kita sebagai seorang manajer yang baru terima kasih Pak baik jadi setuju Pak ya jadi sebenarnya setiap perubahan itu itu tuh akan selalu ada konflik jadi kalau lihat fasenya perubahan itu kan diawali dari storming dulu kemudian nanti norming kemudian nanti terakhirnya adalah performing storming itu kan badai ini perubahan jadi perubahan itu sebaik apapun sesmud apapun perubahan atau kita itu dengan sangat sangat menyampaikan dengan sangat detail bahwa kita memang harus berubah itu akan selalu ada storming mungkin mungkin batin seseorang yang diajak berubah iya sih harus berubah tapi kok berat sekali itu namanya storming artinya konflik antara kebiasaan lama dengan keinginan berubah nanti tapi ini sifatnya sementara Pak nanti norming kalau sudah norming itu nanti kemudian performing nah itu jadi it's okay kalau nanti misalkan kita menghadapi situasi nah yang harus kita pahami adalah satu kita paham Pak bahwa perubahan itu akan selalu menghadapi empat fase tersebut contoh misalnya kalau kita gak pernah olahraga saya itu kan kita tahu olahraga itu penting wah ini saya harus berubah saya harus fitness saya harus turunkan berat badan nah itu sebetulnya adalah awareness dulu Pak bangun kesadaran jadi orang itu sebelum diajak berubah disadarkan dulu bahwa kita harus berubah ini badanmu itu gak berat kegebehan harus sudah saatnya itu diet atau fitness biar kadar lemaknya turun nah kemudian mulailah dia itu nanti kan melakukan olahraga disitulah sebetulnya konflik itu ada olahraga itu penting bagi dirinya tetapi otot kita itu kok cape banget letih bahkan pegel-pegel itu namanya storming biasanya berangkat yang kedua ketiga itu juga akan mulai mulai ada bermasalah tetapi biasanya kalau dilakukan sendiri kalau dalam organisasi itu kan akan saling mengingatkan ayo semangat terus-terus lama-kelamaan itu kan hanya terjadi satu dua kali latihan yang ketiga yang keempat itu itu sudah terbiasa badan itu udah gak pegel-pegel lagi nah itu namanya norming nanti lama-kelamaan performing jadi hasilnya itu akan nampak ini yang harus dipahami jadi perubahan itu akan selalu tidak selalu ditolak oleh hatinya hati kecilnya menerima tetapi kebiasaannya menolak itu masih mendingan yang perlu kita hindari itu adalah bagaimana penolakan itu frontal nah biasanya kita melakukan perubahan tapi perubahan ini tidak diawali dengan membangun awareness kesadaran untuk perubah dulu kalau orang itu tidak dibangun kesadarannya itu akan menolak perubahan dibangun kesadaran saja dia menerima perubahan tetapi sebetulnya tidak untuk perubahan tetapi dia dengan kesadaran itu dia tahu ini adalah fase yang harus saya lewati jadi memang begitulah seni dalam mengubah begitu Pak terima kasih mas Pahim ini ada pertanyaan saya coba baca di youtube ya mas ya oke silahkan silahkan dari Pak Muhammad Aziz Pratama ini terima kasih teman-teman yang juga izin pertanyaan Pak Rian saat ini saya mengolah bidang ada ada cara mengurangi turnover yang tinggi dalam small business atau WMKM oke Bapak Ibu eranya itu berubah ini materi HRM sebetulnya eranya berubah jadi sekarang itu kita tidak bisa menahan turnover turnover itu kenapa karena orang itu orientasi bekerja itu berbeda semakin kesini riset ya jadi orang itu kalau baby boomers dia mampu bertahan 25 tahun generasi X bertahan 5 tahun generasi Y bertahan millennial 2 tahun generasi Z 1 tahun kenapa begitu kenapa mereka jadi ketuloncat bukan mereka ketuloncat mereka itu mencari tantangan baru jadi kalau kita ingin bagaimana caranya berikan mereka kesempatan untuk mendapatkan tantangan baru setiap tahun dalam perusahaan kuncinya begitu jadi kalau mereka keluar masuk itu bisa jadi kita tidak memberikan sebuah tantangan gitu ya nah ini semudian satu lagi pertanyaan masih dari Pak Alfa Mbak atau Mas Alfa Priman ngomongin tentang kinerja dan KPI kira-kira seperti apa harusnya KPI bisa baca di buku kami habis itu banyak bonus atau bisa ikut kelas kami karena ini detail mungkin dijelaskan dalam buku 1 atau 2 kali pendek tapi intinya adalah KPI itu harus inline harus terkeskending terkeskending itu ditunggukan dari KPI strategis seringkali kita bikin KPI tapi tidak ada KPI strategis tidak ada penjara strategis itu KPI KPI jadi apalagi KPI tiap tahun itu terus itu leadership puncaknya berarti bermasalah makanya kalau saya bilang mengembangkan organisasi itu bukan dari HRT tetapi dari kewinan puncak dulu kewinan puncak bangun organisasi turun kebawah dari call manager perbaiki manajer itu inline dengan tujuan strategi organisasi kemudian baru selain urus SDM masalah-masalah SDM itu selalu muncul karena memang begitu mas Fahim silahkan oke ini masih ada beberapa pertanyaan Kak Rian oke ya ini satu izin bertanya bang ini dari Pak Alvan ya sebagai agen perubahan bagaimana seorang manager menyelesaikan permasalahan kompetensi karyawan yang kurang mendukung tugas dan tanggung jawabnya tetapi kurang didukung dengan kebijakan manajemen terkait upgrade kompetensi dan yang paling ekstrim seharusnya diganti tetapi diminta untuk memaksimalkan SDM yang ada itu seperti ya tidak ada yang bisa dilakukan kalau kita itu ada di posisi setengah dan kita menyadari bahwa ini masalahnya adalah harus diganti kita hanya bisa melakukan apa yang bisa dilakukan ini sebetulnya hampir selalu ada pertanyaan begini setiap KSRN gimana menghadapi pemimpin yang begini sebenarnya kelas pemimpin ini sebenarnya mengacu kepada kita kepada orang yang tidak hadir di kelas ini sampai saat ini saya sebetulnya belum bisa mengubah orang yang dia tidak ingin berubah jadi seringkali pendampingan itu gagal karena owner ingin yang didaminkan kami itu adalah para manajer sementara owner tidak mau bertumbuh saya lebih baik mundur kenapa karena percuma kecuali mau bersabar karena memang ini nanti yang dipertaruhkan adalah nanti dibilangin begini gimana konsultan tidak bisa menyelesaikan masalah masalahnya bukan di mereka yang saya dampingi tapi di atasannya yang minta pendampingan sekarang saya tidak bisa menyelesaikan hal itu tetapi kalau kasusnya ada pada diri kita disitulah kita mulai bersadar menyadari bahwa saya adalah seorang pemimpin pemimpin harus melakukan perubahan dan saya harus mulai perubahan itu mulai dari saya tapi kalau pemimpin itu adalah atasan kita kita tidak bisa melakukan apapun kecuali kita berharap dia punya kesadaran kalau perlu boleh sharekan video saya atau video yang kepada mereka siapa tahu ada pencerahan kalau ada bukunya silahkan serahkan dan itu banyak mereka yang sudah baca buku termasuk beberapa teman-teman yang mungkin hari ini hadir setelah rutin ikut kelas kami termasuk yang kemarin juga kan kalau saya tadi pagi saya ulangi banyak juga teman-teman yang dulu mungkin tidak punya pengalaman di dunia manajer atau di HRB kemudian oh iya ternyata ada yang salah dengan saya itu yang sebetulnya kita cari kalau ada yang salah dengan atasan gak bisa diapa-apain gitu ya tapi oke ini adalah bagian yang selalu menjadi persoalan mudah-mudahan mungkin kami kemarin itu beberapa kelas itu setelah pulang bilang ini oke kelas layup ini tolong owner-nya atau manajernya ikut sekali ya kita itu inginnya apa dan banyak juga dari mereka itu bisnis online yang bilang iya kita yang salah karena itu sebenarnya berbelanja Bapak-Ibu sekalian baik begitu ya Mas Lahim oke oke dua pertanyaan lagi Mas kalau bisa Mas iya ini dua pertanyaan lagi ya iya kita batasi aja pelan-pelan yang mending putin ya iya izin Pak jika dalam suatu instansi pendidikan yang dia itu boarding dan ada guru baru guru diberikan amanah selain mengajar juga sebagai pendamping anak-anak di asrama bagaimana cara menguatkan guru tersebut supaya bisa maksimal dalam kedua bidang sekaligus sehingga dapat memenuhi target pemimpin sekolah boarding tersebut mohon penjelasannya terima kasih nah ini dalam dunia pendidikan kalau dalam ilmu HRD itu ada yang punya analisis analisa beban sebebakan kerja ini apakah sekemampuan apa ya sebebakan kerja itu menentukan apakah itu bisa atau bisa juga ada satu orang dia diberikan dua pekerjaan itu tidak jadi masalah tetapi yang terpenting adalah semuanya berbasis analisa atau istilahnya dalam workload analisis atau evaluasi kinerja evaluasi jabatan nah ini penting saya tidak bisa bilang apakah pekerja itu berat atau tidak sebetulnya nanti dibalik lagi apakah itu masih memungkinkan tidak lebih handle oleh satu orang lihatnya dari bebannya dari beban tugasnya tanggung jawabnya dan waktu kalau dalam dunia kerja itu kan satu minggu 40 jam 8 jam bekerja bukan 8 jam ngantor tapi 8 jam bekerja karena ada orang yang 8 jam ngantor kerjanya cuma 4 jam itu harus dilihat kalau semua pekerjaan itu dilakukan setiap hari dia butuh waktu berapa kalau waktunya di bawah 8 jam atau 7 jam itu sebetulnya berarti masih ringan pekerjaannya tapi kalau pekerjaan tersebut dari sisi waktu itu gak mungkin dan harus selalu lembur berarti ini terlalu berat itu kalau pekerjaan berdasarkan waktu tapi ada juga pekerjaan berdasarkan kepada bobot misalnya mikir itu kan gak bisa pakai waktu kadang-kadang kita dalam satu jam mikir tetapi berat sekali itu kan biasanya fungsi-fungsi struktural makanya dalam fungsi struktural itu gak ada istilah lembur pekerjaan itu kebawa ke rumah bahkan bisa jadi tidurnya pun mimpi pekerjaan jadi ini perlu dilihat dulu atau perlu dilakukan analisa beban kerja dulu bu atau bapak supaya nanti kita tahu apakah pekerjaan itu berat atau tidak kalau berat dipaksakan itu saya yakin tidak efektif sama dengan pekerjaannya ada tetapi orangnya gak kompeten itu pasti akan banyak kesalahan justru malah bukannya efektif malah jadi boros ada reworking ada pengerjaan ulang gara-gara salah kerja salah label justru kelihatannya efektif atau efisien satu karyawan tetapi kalau karyawan ini gak produktif justru malah jadi boros harusnya satu karyawan satu pekerjaan ini satu karyawan mengerjakan setengah atau sepuluh pekerjaan sehingga kita jadi butuh empat orang karyawan yang tidak kompeten kan mendingan satu orang karyawan kompeten bisa mengerjakan dua pekerjaan atau dua pekerjaan karyawan gak produktif daripada kita mempekerjakan dua orang karyawan tidak produktif sebuah pekerjaan kan gajinya jadi dua orang begitu begitu mas baik oke terima kasih oh ini masih ada dua pertanyaan yang belum disampaikan oke izin bertanya jika ada di level manager kurang konsen di pengelolaan sistem sementara di level operasional ada masalah sistem dalam hal ini apa yang perlu dievaluasi jika atasan balik menilai staff operasional yang tidak perform ya balik lagi ya atasannya yang masalah ya atasannya kita berarti segera bertobat kalau atasannya adalah atasan kita ya sekali lagi kita tidak bisa melakukan apapun diterima saja ya gimana lagi ya gitu ya jadi jika atasan balik menilai staff operasional tidak perform ya ini akan selalu begitu kan gak mungkin banyak kemarin di sesi kemarin lebih mudah kita itu memperbaiki 600 karyawan untuk kerja lebih baik daripada mengarahkan satu orang pemimpin yang tidak kompeten saya bilang gitu kemarin ada pertanyaan jadi lebih mudah mengarahkan 600 700 karyawan supaya dia bekerja baik ketimbang memperbaiki satu atasan yang kerjanya tidak baik kenapa karena kita itu tidak dalam kondisi kewenangan untuk memperbaiki mereka kecuali mereka meminta gitu nah ini ini kan kesnya saya mendampingi sebuah perusahaan yang karyawannya juga cukup besar saya dihadapkan tadi suruh mendampingi level pengelola pelaksananya pengelola tapi mereka yang bermasalah bukan di manajemennya tetapi di BOD-nya saya bilang ini kayaknya saya gak mampu mau dibayar berapapun kayaknya berat karena masalahnya bukan di manajernya kita perbaiki sistem dan segala macam tapi kalau BOD-nya tidak tidak punya visi punya keinginan kuat untuk memperbaiki ya tidak akan pernah berubah karena apapun yang diusulkan oleh manajer akan selalu mentah saya sebagai konsultan pun begitu apalagi mungkin kita yang posisinya dalam tanah kutip ada di bawahnya mereka itu sangat sulit sekali begitu ya terakhir terakhir karena waktu 7 sudah cukup malam walaupun diskusi pertanyaan itu ada beberapa hal cat di saya hilang ini ada pertanyaan terakhir jadi siapa izin bertanya kan jika kita sebagai user menyadari setelah 6 bulan attitude team kurang baik dalam bekerja terus kita ajukan ke manajer dengan menilai kinerja untuk tidak meneruskan namun si manajer tersebut punya prinsip tidak mau berhentikan oke semua pertanyaan menghadapi manajer close ya mungkin pertanyaannya kalau ke bawah atau ke kita itu masih menurut tapi kalau manajer saya tidak bisa banyak menjawab karena jawaban saya pun tidak akan bisa belum tentu tidak akan bisa dipakai bagaimana dengan manajer yang tidak mau memberhentikan anak buahnya secara yang bekerja langsung itu usernya kenapa si manajer memaksa kita buat menerima worker yang kurang yang malah menjadi penghambat oke ini ada unsur curhat sebetulnya jadi memang begitu di level menengah itu manajer menengah itu begitu ya gimana kita tidak bisa melakukan banyak hal ketika yang bisa kita lakukan adalah tetap bagaimana merubah attitude tim ini gitu ya merubah attitude ini ya kita hanya mengulang-ulang aja terus apa yang sebetulnya mungkin tidak efektif gitu mohon maaf ini jawabannya begitu ya memang selalu begitu tidak akan banyak mengubah hal ketika persoalannya ada di level manager justru kembali lagi sebetulnya adalah untuk menyadarkan kita para manager bukan menghadapi temanya bukan bagaimana menghadapi para manager atau atasan yang bermasalah itu mungkin kita perlu kayaknya dibuat buat sesi khusus membahas itu bagaimana menghadapi atasan yang buruk kinerjanya gitu nanti bisa diagenakan di next time ya Mas Lahim terima kasih Bapak Ibu terima kasih kak waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Kang Rian atas materinya atas sering-seringnya dan atas diskusinya dan ini temanya cukup menarik cukup menarik nah kami juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada Bapak Ibu atas waktunya dan atas diskusinya atas belajarnya luar biasa sekali nah menjadi pribadi-pribadi yang kepengen tumbuh dan pembelajar oke Bapak Ibu barangkali kepengen satu hal yaitu sebuah materi atau sebuah tema yang cukup detail cukup jelas mungkin kita juga mengadakan kelas leap yaitu yang insya Allah akan dilaksanakan nanti di Jogja selama dua hari satu malam Bapak Ibu yaitu berkaitan dengan leadership dan managerial skill mungkin disitu kita akan bedah secara tuntas apa sih tugas manager apa sih tugas pemimpin sehingga kita cukup efektif dalam menangani yaitu tugas-tugas dan dari perusahaan yang ada itu seperti itu nanti kalau kalian membutuhkan info berkaitan dengan kelas tersebut silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kami untuk berikutnya dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kehadirannya atas diskusinya dan kami mengucapkan selamat malam dan kami tutup nih Bapak Ibu dan kita nanti insya Allah akan ada diskusi yang lebih lanjut yaitu di kelas layak sekaligus di HM edisi berikutnya kami mengucapkan terima kasih dan kami tutup untuk acara agenda malam hari ini dengan wabila itu berkiru hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton